Intro Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Itulah yang kini dialami Justin Samosir, warga Jalan Permai Indah, Keluran Amplas, Medan, Sumatera Utara. Pasalnya meskipun terus menerus kabur dan bersembunyi dari kejaran petugas, Justin akhirnya terciduk dari lokasi yang tak jauh dari kediamannya. Penangkapan ini berawal dari hasil laporan korbannya M. Haris Rangkuti yang mengaku kehilangan sepeda motor miliknya yang sedang diparkirkan di depan rumah. Dari persembunyi yang tersangka diamankan barang bukti satu unit sepeda motor dan sperpat sepeda motor. Suran Mor, kena aku ambil di pinji? Dari Labuan. Berapa kereta aku ambil di situ? Nah, lihat. Satu juga. Satu kereta? Sempat ditangkap pos itu? Kame-kame kami ya. Sempat kau ketangkap? Dihukum lah, di pinji. Dihukum kemana? Dari Labuan dikirim ke pinji. Berapa lama? Tahun. Tahun? Berapa kali kau masuk LP? Dua. Tersangka kita amankan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, sekitar jam 03.00 WIB, di daerah Jalan Permai, Kamatan Medan Aplas. Tentunya yang kita amankan satu unit sepeda motor Honda BID itu barang yang diambil pelaku dari TKP, belum sempat dijual sama dia. Kemudian ada beberapa sepeda-sepeda motor juga yang kita amankan di situ dengan beberapa plat nomor. Untuk kelapa nomor yang diambilkan ini masih dalam penyelidikan kita, di mana TKP itu. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!